Intro Kesuksesan Indonesia dalam menggelar Piala Dunia U17 kemarin tampaknya membuat mereka semakin percaya diri untuk mencalonkan lagi sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2025 mendatang. Bahkan Presiden FIFA Gianni Infantino merasa sangat senang jika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah lagi. Namun berbeda dengan Infantino, negara tetangga seperti Myanmar, Vietnam hingga Thailand. Justru tak senang jika Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2025 mendatang. Tapi mengapa? Berikut alasan mengapa negara ASEAN tak mendukung Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2025. Batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tentu menjadi hal yang masih disesalkan. Bagaimana tidak? Karena penyebab bukan karena persiapan Indonesia yang kurang melainkan alasan lainnya, yakni urusan politik. Namun pada tahun 2025 mendatang, Indonesia berkesempatan besar untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 lagi. Setelah sebelumnya, mereka berhasil menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 dengan sangat sukses. Bahkan kesuksesan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia membuat Presiden FIFA memberikan apresiasi tinggi kepada Indonesia. Meskipun mendapatkan apresiasi tinggi dari Presiden FIFA, negara tetangga justru sebaliknya. Mereka banyak yang iri dengan pencapaian besar Indonesia. Apalagi saat mereka mendengar berita tentang Indonesia yang akan segera menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 pada tahun 2025 mendatang. Seperti kita ketahui, Piala Dunia U20 adalah salah satu ajang sepakbola internasional yang sangat bergensi dan ditunggu-tunggu oleh banyak negara di dunia. Setiap negara berlomba-lomba untuk mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah kompetisi ini. Namun, jika Indonesia dipilih menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, negara ASEAN mungkin merasa iri dan terlempar dari persaingan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa negara ASEAN sangat iri jika Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Infrastruktur Indonesia Lebih Memadai Salah satu alasannya adalah Indonesia memiliki infrastruktur yang lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN. Persyaratan infrastruktur yang memadai seperti transportasi, akomodasi, dan stadion yang mumpuni untuk dapat mengakomodasi peserta, tim nasional sepakbola, serta ribuan penggemar dari berbagai negara dapat dipenuhi oleh Indonesia. Hal ini akan membuat negara ASEAN lain merasa iri karena mereka mungkin tidak memiliki kapasitas infrastruktur yang sama. Bahkan jika benar, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Pemerintah Indonesia bahkan sudah menyiapkan 23 stadion untuk direnovasi untuk bisa dipakai para peserta nantinya. Mengingat sebagai tuan rumah, Indonesia selalu mengutamakan kenyamanan para peserta. Seperti halnya yang telah ia lakukan pada Piala Dunia U17 kemarin. Dampak ekonomi dan keuangan yang besar Menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 memiliki dampak ekonomi dan keuangan yang besar. Negara tuan rumah harus siap mengeluarkan biaya besar untuk persiapan dan penyelenggaraan turnamen ini. Indonesia sebagai salah satu negara besar di ASEAN dapat menghadapi biaya dengan sangat baik. Sementara negara ASEAN lainnya mungkin tidak memiliki kapasitas keuangan yang sama. Oleh karena itu, negara ASEAN lain mungkin merasa iri dengan kemampuan Indonesia untuk menangani dampak ekonomi dan keuangan yang besar. Pengalaman menggelar event internasional Mengorganisir turnamen sepak bola internasional yang besar seperti Piala Dunia U20 membutuhkan pengalaman organisasi yang kuat. Indonesia telah memiliki pengalaman dalam mengorganisir berbagai acara sepak bola internasional yang sukses seperti Asian Cup dan AFF Cup. Hal ini memberikan kepercayaan bagi panitia penyelenggara bahwa Indonesia memiliki kapasitas organisasi yang kuat untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Sementara negara ASEAN lain belum memiliki pengalaman serupa, sehingga mereka mungkin merasa iri dengan pengalaman organisasi Indonesia. Sepak bola Indonesia makin maju Indonesia sebagai salah satu negara besar di ASEAN dapat mengangkat profil negara-negara ASEAN secara keseluruhan. Ini akan memberikan dampak positif bagi harmoni regional dan mengangkat nama baik ASEAN di mata dunia. Namun, jika Indonesia yang menjadi tuan rumah, negara-negara ASEAN lainnya mungkin merasa terlempar dari persaingan. Apalagi dengan dampak besar menjadi tuan rumah Piala Dunia, membuat negara ASEAN jelas semakin ngiri dengan perkembangan sepak bola Indonesia di masa mendatang. Pasalnya, menjadi tuan rumah Piala Dunia akan memberikan dampak besar bagi timnas dan kualitas sepak bola di Indonesia. Meskipun alasan-alasan di atas dapat membuat negara ASEAN merasa iri jika Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, seharusnya negara-negara tersebut merasa bangga dan mendukung Indonesia sebagai anggota ASEAN. Setiap negara di ASEAN harus memperhatikan setiap kemajuan di wilayahnya. Dan menjadi tuan rumah, ajang sepak bola internasional terbesar ini akan memperkuat hubungan antara negara-negara di ASEAN dan meningkatkan perekonomian secara keseluruhan. Jadi itu alasan mengapa negara ASEAN tak terima jika Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2025. Toplo Lima. sub indo toimar sub indo by broth3rmax